Intro Ya, halo pemirsa apa kabar anda? Hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam special event Ridato Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 Dan jangan lupa live streaming kami bisa anda saksikan juga di idxchannel.com Dan langsung saja kita mulai special event selengkapnya. Ya, Presiden Jokowi Dodo meminta rancangan anggaran pendapatan dan belajar negara atau RAPBN Tahun 2025 mengakomodasi semua program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengoptimalkan langkah-langkah guna peningkatan target penerimaan negara serta fokus pada sejumlah program prioritas. Presiden Jokowi Dodo meminta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 mengakomodasi semua program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengingatkan perencanaan kerja dan anggaran tahun depan juga harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga maupun memanasnya geopolitik. Hal ini akan berimbas pada krisis pangan dan kenaikan harga minyak. Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengoptimalkan langkah-langkah guna peningkatan target penerimaan negara serta fokus pada sejumlah program agar berhasil sesuai target yang diinginkan. Saya ingin di dalam rencana rancangan RAPBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih tapi yang paling penting mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan harga minyak yang naik dan yang ketiga optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara seperti diketahui pembentukan APBN 2025 melibatkan tim transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka salah satu yang menjadi perhatian utama dalam pembentukan APBN 2025 yakni porsi anggaran unggulan Presiden terpilih Prabowo program makan bergizi gratis dan kepastian anggaran pembangunan IKM Tim Liputan IDX Channel Baik Pemirsa untuk membahas tema menarik kita kali ini dan ini terkait dengan bagaimana RPBN tahun 2025 seperti apa sih kita akan mencermatinya tentunya bersama dengan narusumber kita yang sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Joshua Pardede Kepala Ekonomi PT Bank Permata TBIK Halo Pak Joshua apa kabar? Kabar baik Mas Pras Terima kasih atas kehadirannya biasanya kita berbincang melalui by zoom begitu ya sekarang kita relang langsung di studio ini langsung saja kita akan cermati nih kalau menurut Pak Joshua begitu ya review lah penggunaan APBN kita di tahun 2024 ini bagaimana dengan target kemudian realisasinya capaiannya dan manfaat yang dirasakan sudah sejauh mana silahkan ya jadi kalau kita melihat sampai dengan realisasi bulan Juni dan Juli tahun ini terdapat kecerungan bahwa defis fiskal cenderung melebar ya dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang lalu dan ini sangat wajar karena di awal tahun tentunya belanja pemerintah cenderung meningkat untuk pelaksanaan pemilu dan juga ada terkait dengan pembayaran untuk gaji ISN ya di kuatlah kedua dan juga beberapa spending lainnya memang menjadi prioritas terkait dengan infrastruktur dan juga terkait juga dengan percepatan pembangunan IKN dan kalau kita lihat sampai dengan realisasi semester satu tahun ini pertumbuhan ekonomi kan berkisar masih di kisaran 5 sampai dengan 5,1 persen memang relatif sedikit dibawa dari target ataupun asumsi makro di APBN 2024 namun ya betul yang tadi disampaikan bahwa tantangan ke depan bahwa bagaimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang realistis dan juga bisa tercapai di tengah kondisi global yang situasinya tidak tidak memungkinkan ekonomi global cenderung melambat ekspor Indonesia juga sudah mulai menurun untuk sebagian besar komoditasnya sehingga tentu ini menjadi tantangan besar dari sisi postur saya pikir yang kita lihat sampai dengan realisasi APBN tahun ini defisi fiskal akan tetap terjaga di bawah 3 persen dan yang menjadi catatan adalah bagaimana arah ruang fiskal ke depannya karena tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa era APBN 2025 sudah mengakomodir program-program unggulan dari Presiden terpilih tentunya termasuk juga makan bergizi gratis ini sudah dimasukkan 71 triliun dalam era APBN 2025 sehingga nanti kita akan tunggu bagaimana apa namanya angka-angkanya apakah kondisinya defisi fiskalnya tetap akan terjaga di bawah 3 persen most likely saya pikir memang masih akan tetap terjaga di bawah 3 persen ya ada PDB namun tentunya yang perlu kita lihat adalah the devil on the details ya detailnya ini akan tentunya akan mempengaruhi pergerakan pasar dan juga sentimen investor juga ya karena kalau kita lihat misalkan di tahun ini sekalipun memang defisit APBNnya prognosisnya lebih lebar dibandingkan target APBN awalnya tapi pemerintah tidak menggunakan tidak mendorong tidak apa mendorong pembiayaan tersebut dari penerbitan SBN sehingga dampaknya ke pasar obligasi pun juga relatif tidak tidak banyak tapi yang menarik apakah nanti dengan defisit tahun depan yang mungkin sedikit melebar dibandingkan tahun ini apakah bagaimana nanti pembiayaannya karena tentunya ujung-ujungnya dari sisi investor melihat pemerintah kapabilitas fiskal pemerintah ini kan tentunya tidak tentu terbatas di bawah 3 persen sehingga tentunya bagaimana mengkomodir semua program-program unggulan dari presiden terpilih ini apakah nanti akan tetap dipatok defisit fiskal 3 persen tentunya kita akan menunggu nanti kepastian dari pedato nota keuangan dari presiden Jokowi nah dari sisi pengelolaan kemudian manfaat dan kalau Anda katakan tadi skala prioritas ini bagaimana kalau misalnya kita masih ke dalam APBN 2024 tahun ini apakah sudah sejalan meskipun tadi defisit melebar tapi kita tahu juga penggunaannya juga akan digunakan memang untuk belajar pemerintah seperti yang Anda katakan tapi bagaimana realisasinya dampaknya terkait dengan ekonomi kita ya saya boleh katakan bahwa memang tidak sepenuhnya atau tidak semua dari program-program permintaan tersebut bisa kita rasakan dalam jangka pendek misalkan kita ambil contoh program infrastruktur pembangunan infrastruktur tentunya pada saat di tahap awal tidak bisa ujuk-ujuk langsung pada saat pembangunan infrastruktur ini berjalan langsung bisa menggerakkan ataupun bisa mendorong misalkan penurunan kemiskinan ataupun bisa mendorong juga tingkat pengangguran gitu ya dalam jangka pendek karena tentunya ada seperti telur dan ayam artinya infrastruktur dan kegiatan ekonomi ini kalau ada dengan ada infrastruktur tentunya diharapkan adanya investasi sehingga pada saat ada investasi ada pembukaan lapangan kerja baru sehingga baru kesehatan masyarakat akan mulai meningkat tapi tentunya tidak sepenuhnya seperti itu juga karena ada mungkin yang belum ada beberapa program-projek infrastruktur yang mungkin belum terutilisasi dengan baik artinya ini pun juga bagaimana pemerintah bisa mendorong juga dari sisi logistiknya ya konektivitasnya segala lagi karena permasalahan negara kita ini adalah dari sisi geografis karena kita kepulauan artinya konektivitas logistik itu saya pikir menjadi permasalahan krusial seperti misalkan kalau kita ambil contoh dalam sepuluh tahun terakhir ini misalnya program Tor Laut itu kan sebenarnya tidak sepenuhnya berhasil karena kita lihat ada barang yang dari wilayah timur masuk ke wilayah barat tapi sebaliknya tidak ada artinya dan artinya ya tadi banyak kosnya jadi semakin mahal karena artinya arahnya cuma satu arah aja karena apa yang barang yang bisa dibawa dari timur ke barat ini yang relatif terbatas sehingga sehingga belum terlalu sepenuhnya juga kita lihat dampaknya kepada masyarakat oke lalu misalkan kita ambil contoh juga misalkan hilirisasi ya program hilirisasi nikel dalam 2-3 tahun terakhir ini kita bisa melihat jelas ya pertumbuhan PDRB di apa namanya di Wangluku Utara dan juga Sulawesi Tengah ini tertinggi ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia namun pertanyaannya apakah itu sudah cukup ya karena kalau kita bisa breakdown lagi datanya detailnya bahwa ya pertumbuhan PDRB di airah di Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara ini masih berpaku ataupun masih terkonsentrasi pada peningkatan investasi dan juga ekspor oke jadi makanya belum sepenuhnya dampaknya kepada dirasakan oleh masyarakat ya masyarakat lokal daerah di tersebut jadi artinya masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan terutama yang terlebih terpenting lagi adalah peningkatan produktivitas karena tadi hardware-nya jalan infrastruktur dan sebagainya sudah terbangun dengan baik yang mungkin menjadi PR adalah kedepannya adalah peningkatan kualitas SDM software-nya oke karena ini akan menjadi pertanyaan besar dari sisi investor asing khususnya pada saat mereka mau menginvestasikan dananya ke Indonesia itu akan melihat bagaimana labor cost bagaimana produktivitasnya kalau dua hal tersebut sendiri itu belum apa namanya belum cukup baik ya tentu ada pilihan-pilihan lain seperti Vietnam seperti Malaysia yang menjadi tujuan investasi dari investor asing jadi artinya banyak sekali oleh sebab itu karena tadi ruang fiskal kita terbatas oleh sebab itu pemerintah perlu menetapkan skala prioritas program-program mana yang memang sekiranya dari sisi tingkat urgency-nya tinggi mana-mana program-program mana saja yang memang masih bisa ditunda jadi artinya prioritas ini penting sekali untuk pemerintah berikutnya untuk bisa mengokmodir pertumbuhan ekonomi yang baik tapi tentunya mempertimbangkan juga kesehatan fiskalnya baik nah ini menarik kalau kita cermati dengan review yang sudah disampaikan Pak Joshua terkait dengan bagaimana pemanfaatan anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2024 memang sih sebenarnya optimalisasi sudah terus dilakukan tapi memang juga ada PR-PR yang harus segera dituntaskan begitu Pak Joshua tapi kita akan bahas nanti kita akan tunda dulu kita akan mendengarkan ini ada bagaimana wawancara nanti ini kita akan lihat seperti apa sih kondisi realnya kita akan sambil menunggu persiapan bagaimana menjelang Presiden menyampaikan lagi nota keuangannya terkait dengan APBN tahun 2025 yang akan disampaikan di sidang tahunan begitu dari MPR RI nah bicara mengenai kondisi saat ini kalau memang terkait dengan realisasinya tapi kan manfaat yang dirasakan Anda katakan juga ini ya oke lah so-so begitu ya meskipun kita tahu ada yang menyampaikan ekonomi bahwa pengembangunan investor adalah capex yang dilakukan begitu sehingga hasilnya ya belum tentu bisa saat ini juga tapi bagaimana dengan pengelolaan fiskalnya kalau memang itu untuk jangka panjang sementara kita harus mengejarkan target pertumbuhan ekonomi menggerakkan aktivitas industri nah itu apakah bisa sejalan misalnya makanya itu juga sama kalau kita analogikan dengan di tingkat keluarga atau di tingkat perusahaan ya oke untuk kebutuhan investasi dan untuk kebutuhan modal kerja misalkan kita prioritaskan yang jangka pendeknya jadi artinya alokasi anggaran yang ada saat ini kalau memang fokusnya pusat perhatiannya adalah jangka pendek berarti capexnya mungkin dipertimbangkan lagi ataupun dipilih-pilih mana yang memang harus diinvestasikan ataupun dilakukan spendingnya gitu ya untuk capex tadi karena tadi saya sependapat bahwa kondisinya tadi ya kalau kita lihat kondisi ke depannya China terus melambat pertumbuhannya ya US juga tahun depan diperkirakan akan melambat di bawah 2% sehingga memang situasi globalnya pun juga sekalipun memang lembaga internasional memperkirakan tahun depan pertumbuhan ekonomi global setidaknya bisa dipertahankan di lakukan sama tahun ini tapi tadi tantangannya adalah China dan US ini melambat artinya kondisi global itu apa namanya kita tidak bisa mengandalkan cukup banyak ya dari kondisi global ekonomi global jadi artinya pasar domestik kita yang perlu diperkuat ekonomi domestik kita yang harus diperkuat nah oleh sebab itu tadi makanya berkaitan dengan bagaimana belanja ini dialokasikan untuk kebutuhan tadi keperluan untuk bagaimana menjaga daya beli masyarakat dan juga dari sisi kebijakan nanti penerimaan yang seperti apa ya karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini paling cepat per 1 Januari 2005 pemerintah juga akan bisa menaikkan untuk tarif PPN dari 11% menjadi 12% nah kebijakan seperti itu seperti apa gitu ya apakah memang akan diberlakukan di tengah kondisi daya beli masyarakat khususnya kelas menengah saat ini yang sedang melalui penurunan sehingga tentunya ini menjadi catatan buat pemerintah berikutnya baik itu dia ini lihat menarik juga nih pemirsa yang sudah disampaikan bahwa tidak hanya dari faktor global tapi bahkan domestik inilah yang juga perlu diperhatikan bagi pemanfaatan dari dana APBN tapi nah tantangan-tantangan berikutnya kan Anda katakan tadi dari global sejauh mana sih global ini memberikan tekanan karena kita tahu kondisi global ini membuat banyak produsen-produsen di ekosusnya begitu ya ada produk-produk ekstil dan produk ekstil seperti itulah yang kita memang tahu dari saat ini menghantam industri kita nah ini apa yang bisa kita lakukan apakah benar-benar bisa menjadi absorber sendiri dari fungsi HPBN ya tentunya tentunya dengan ya tadi untuk menjaga supaya daya tahan dari sektor-sektor yang berorientasi ekspor tadi itu ya tentunya pemerintah bisa memberikan insentif misalkan seperti itu ya supaya dia tidak berdampak ataupun tidak berimplikasi kepada PHK karena kan ini yang sebenarnya dihindari ya artinya industri-industri padat karya ini supaya dia tetap bisa survive nah tentunya bagaimana bisa memiliki daya tahan ya dari sisi tentunya bagaimana kebijakan-kebijakan insentif itu bisa dilakukan gitu ya ditambah lagi tentunya pemerintah perlu mencari daerah negara tujuan baru ya artinya non-tradisional ekspor apa tujuan ekspornya sehingga tidak bergantung melulu pada China tidak bergantung melulu pada US pada Eropa artinya peluang pasar itu harus kita dorong tingkat-tingkatkan tentunya dengan kerjasama free trade agreement ya FTA ini tentu pun juga harus dibentuk juga atau dibuat gitu sehingga pada saat FTA ini sudah kita bangun sudah kita jalin kerjasama hubungan bilateralnya barulah kita bisa eksplorasi ya eksplor apa di negara-negara non-tradisional misalkan ke Middle East atau ke beberapa negara Afrika saya pikir potensinya masih cukup bagus ya seperti itu nah apa yang bisa kita cermati apakah yang bisa kita jadikan satu pembelajaran untuk RPBN di tahun 2025 kita bahas nanti di segmen berikutnya kita akan jadar dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih berserahat baik pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini namun kita akan sampaikan satu informasi untuk Anda terkait dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dikenal cukup agresif dalam mendorong pembangunan infrastruktur Presiden meyakini pembangunan infrastruktur ini bisa meningkatkan efisiensi biaya logistik hingga konektivitas antar wilayah yang diharapkan bisa menjadi booster bagi perekonomian nasional era pemerintahan era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama hampir satu dekade atau 10 tahun terakhir terus meningkatkan pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dengan demikian KUE ekonomi nasional diharapkan tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa namun sudah mulai menyebar ke daerah terutama Indonesia Timur Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan per kuartal 2 tahun 2024 sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah sudah mulai merata Wilayah Maluku dan Papua tercatat menempati posisi teratas dengan pertumbuhan 8,45% kemudian Bali dan Nusa Tenggara 6,84% Sulawesi 6,07% Kalimantan 5,22% Menyusul Jawa 4,92% dan Sumatera 4,48% Namun demikian capaian positif kinerja perekonomian nasional selama 10 tahun terakhir bukan terjadi secara instan Sejumlah peristiwa penting mengiringi perjalanan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju mulai dari pandemi COVID-19 hingga kondisi geopolitik global yang semakin memanas sehingga mengakibatkan roda perekonomian dunia melambat termasuk Indonesia Bahkan tekanan masih berlanjut hingga pertengahan tahun 2024 ini dimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini mulai mengalami perlambatan mencapai 5,05% Meski masih bertahan di angka 5% namun lebih rendah jika dibandingkan kuartal 1 2024 yang mencapai 5,11% Di sisi lain S&P Global merilis Purchasing Manager Index atau PMI pada faktor Indonesia mulai Juli 2024 sebesar 49,3 Level tersebut turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7 Dengan demikian PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah bertahan dalam level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut Dari Jakarta Tim Liputan Haidik Channel Baik kita akan lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan membedah HPBN Transisi Pemerintahan Baru bersama dengan Bapak Joshua Pardede Kepala Ekonomi PT Bank Permata TBK Pak Joshua tadi sudah disampaikan infrastruktur ini lagi-lagi yang memang selalu ditegaskan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi berarti dalam satu dekade kalau kita review dari kacamata Anda begitu Pak Joshua ini seperti apa sih prioritas pembangunan infrastruktur kemudian apakah benar-benar menjadi booster tadi untuk menopang geliat aktivitas ekonomi yang tidak lagi menjadi Jawa sentris sebenarnya saya pikir ini penting sekali karena kalau kita lihat dari struktur ekonomi Indonesia itu kan betul ya 50% lebih ekonomi Jawa 20% lebih didominasi oleh ekonomi Sumatera jadi memang kalau kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur itu sangat memprihatinkan artinya dengan upaya semangat Indonesia sentris saya pikir ini menjadi salah satu upaya untuk bagaimana pemerintahan pembangunan karena selama ini yang merasakan hanya penduduk Jawa saja masyarakat di Pulau Jawa tapi sedangkan yang di kawasan timur Indonesia tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan itu sendiri jadi tentunya dengan pembangunan infrastruktur khususnya dikonsentrasikan di wilayah timur saya pikir ini kan menjadi langkah nyata bahwa pemerintah memang memberikan ruang ataupun mendorong supaya pemerintahan pembangunan khususnya pembangunan ini bisa dirasakan oleh kawasan timur Indonesia dan tentunya meskipun memang tidak bisa kita selesaikan semuanya dalam satu malam artinya pembangunan infrastruktur di Pulau Papua misalkan itu kan masih memang banyak sekali ya PR-nya tapi setidaknya kita bisa merasakan bahwa BBM satu harga harga semen di Pulau Papua sama di Pulau Jawa artinya permasalahan logistik tadi itu pun juga akhirnya bisa mulai dikurangin artinya belum bisa kita sampaikan bahwa permasalahan logistik sudah hilang sepenuhnya tapi masih ada permasalahannya tapi setidaknya sudah ada sedikit perbaikan dalam 10 tahun terakhir ini dengan tadi upaya pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan timur Indonesia betul oke oke nah kalau kita lihat dengan APBN ini menarik karena kita lihat RAPBN 2025 ini kan dirancangnya juga ada tim transisi nah berarti apakah ini menjadi sinyal bahwa harmonisasi kebijakan antara pemerintah saat ini begitu dengan nanti ini sudah mulai terjadi sehingga ya itu kepentingan dan keberlanjutan itu yang menjadi perhatian banyak pihak saat ini ya saya pikir memang menjadi salah satu hal yang di yang diperhatikan oleh investor ya pada saat peralihan pemerintahan ya setiap adanya setiap 5 tahun tentunya investor jadinya puas-puas ya apakah kebijakan yang ada saat ini apakah akan berubah ke depannya ataukah inkonsistensi itu akan terjadi gitu ya tentunya akan menjadi risiko gitu ya buat investor dan juga pelaku usaha sehingga tentunya dengan adanya keberlanjutan ini tentunya tongkat estafet yang sudah diberikan oleh Pak Presiden Jokowi dengan kepresiden terpilih Pak Prabowo tentunya ini memberikan kejelasan yang kepastian ketidakpastiannya berkurang apalagi dengan adanya salah satu tim ekonomi dari Pak Prabowo sudah sudah menjabat sebagai wakil menteri keuangan saat ini gitu ya artinya transisi bagaimana apa namanya pertimbangan dari program-program Presiden terpilih ini sudah sudah apa namanya terangkum ataupun sudah masuk dalam RAPB 2005 termasuk juga makan bergizi gratis 71 triliun itu sudah sudah masuk dalam RAPB 2005 ya itu berdasarkan press conference terakhir antara Pak Menko dan juga Bu Menkyu dan juga tim ekonomi dari Pak Prabowo jadi artinya keberlanjutan ini harapannya memberikan sinyal positif khususnya buat investor karena kalau investor atau baik di pasar modal ataupun di FDI-nya tentunya akan melihat ketidakpastian kalau tidak ada kejelasan apa namanya peralian tongkat estafet tapi dengan keberlanjutan continuity sustainability saya pikir ini akan menjadi salah satu sinyal positif buat investor baik dan tadi sudah disampaikan sebenarnya pada saat pidato kenegaraan presiden begitu ya pagi tadi bahwa ini tongkat estafet sudah langsung sepertinya diserahkan dan ini menjadi sinyal kuat tapi Anda melihat ini akan memberikan rasa kenyamanan tidak akhirnya bagi dunia usaha tadi Anda katakan investor melihat bahwa beragam program yang sudah dibangun dilakukan dalam satu dekade ini dipastikan berlanjut kemudian mungkin nanti akan disempurnakan pemerintahan berikutnya ya oleh sebab itu makanya ini ya banyak lah PRnya ya untuk pemerintahan presiden terpilih ke depannya tentunya yang pertama tadi kita melihat infrastruktur sudah sudah cukup banyak terbangun kawasan industri airport lalu juga apa namanya waduk dan lain sebagainya sudah terbangun dengan baik tinggal mungkin tadi berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM SDM karena kerja itu juga menjadi salah satu faktor produksi yang penting dalam kegiatan ekonomi artinya oleh sebab itu kalau kita inline-kan program makan bergizi gratis itu saya pikir cukup inline cuman nanti pada akhirnya pelaksanaan ini seperti apa teknisnya di lapangan agar tadi makan bergizi gratis ini bisa berhasil karena tentukan kalau kita lihat dari pada saat masa kampanye itu kan anggarannya ini prediksi 460 triliun dalam setahun sedangkan ini dalam era PBN hanya bisa diakomodir 71 triliun artinya tidak mungkin bisa menjawab semua tantangan ataupun bisa menyelesaikan program ini dalam satu tahun di tahun depan tentunya ini bertahap dan mungkin pemerintah kedepannya perlu menetapkan sekali lagi daerah-daerah mana yang kantong-kantong kemiskinannya tinggi daerah mana yang tingkat stuntingnya tinggi itu mungkin perlu diprioritaskan dulu sehingga bisa anggaran 71 triliun tadi itu bisa mencukupi untuk bisa menjawab tantangan untuk meningkatan kualitas SDM oke ramuan-ramuan dari RPBN 2025 menurut Anda ini tepat tidak atau bisa menjadi obat kalau kita lihat kan banyak yang mencermati terkait dengan ruang fiskal yang terbatas tadi Anda katakan juga defisit yang terus melebar nah ini kan berarti harus semakin ketat sekalian prioritasnya juga harus semakin cermat begitu nih Pak Joshua ya tentu yang kita lihat kalau karena risiko dari sisi transaksi berjalannya ini akan cenderung melebar defisitnya ya meskipun memang tetap manageable kami melihatnya tetap akan manageable di bawah 2% dari RPDB namun defisit fiskalnya ini pertanyaan besar enggak karena dari si program-program pemerintah ke depan ini kan banyak sekali ya termasuk juga IKN termasuk juga hilisasi termasuk juga dengan makan bergizi gratis gitu artinya belum di luar itu saya belum kita belum tahu ya program lainnya karena kan itu yang baru di highlight tidak itu saja karena itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi saat ini nah ke depannya kalau misalkan apa namanya dari sisi apa namanya anggaran pun juga tidak bisa terkeluar dengan baik artinya ini juga memberikan sinyal yang kurang positif ya kepada investor asing karena pada akhirnya kalau apa namanya defisit fiskalnya misalkan melebar di atas 3% tentu ini akan menjadi pertimbangan buat lembaga pemberingkat internasional seperti SNP Fitch dan Moody's yang mungkin mereview kembali apakah investment grade kita ini masih bisa terafirmasi atau bisa turun gitu ya artinya karena tentunya karena lembaga internasional pemberingkat internasional termasuk juga investor asing ini sangat mengapresiasi bagaimana pengelolaan fiskal saat ini oke yang dikelola oleh pemerintahan Pak Jokowi saat ini ini dalam 10 tahun terakhir ini pengelolaan fiskal kita sangat baik ya makanya setelah reformasi realokasi belanja yang tidak tidak apa namanya di awal pemerintahan Pak Jokowi 2004 oke belanja-belanja subsidi ini kan mulai dikurangi dialokasikan untuk infrastruktur oke dan oleh sebab itu barulah investment grade kita mendapatkan peringkat investment grade nah tapi ini harus juga dipertahankan ke depannya ya investment grade ini agar karena ujung-ujungnya pada saat pemerintah apa dari sisi peringkatnya di review ataupun mungkin outlooknya bisa diturut tentunya ini akan menjadi beban juga ya karena untuk pembiayaan ke depannya pembiayaan APBN ke depannya cost of borrowing akan semakin mahal karena ujung-ujungnya ini akan mempengaruhi kalau misalkan nanti kaitannya investment grade saat ini misalkan bond yield kita di kisaran 6,8 gitu ya nah mungkin kalau misalkan peringkat kita tidak investment grade lagi ataupun turun nah ini tentunya akan bermilkasi kepada misalkan nanti untuk SBN kita 10 tahun bisa terpengaruh juga di situ implikasinya lebih luas ya betul jadi artinya pengelolaan fiskal itu tetap harus jaga pertumbuhan ekonomi penting tapi bukan itu segalanya yang terpenting adalah pertumbuhan yang berkualitas nah itu dia tapi bagaimana dengan tadi ruang fiskal yang terbatas kemudian F pun sudah memberikan warning ya bahwa ini terkait dengan defisit APBN kita begitu tapi seberapa berani nanti pemerintah berikutnya kalau di tahun 2025 mengambil risiko apakah kita tetap menjaga roda perekonomian dengan kondisi seperti saat ini ruang fiskal yang terbatas tapi di satu sisi ada tekanan juga nih supaya kita tidak meninggalkan juga level-level investment grade yang tadi Anda katakan dampaknya kemana-mana ini Pak Joshua ya kalau saya melihat sih dengan kondisinya kan ya ekonomi global ini kan buka dan bahkan menjadi tuna ya saat ini ya unpredictable bukan hanya volatile lagi tapi udah memang tidak bisa diprediksi gitu ya artinya apa berarti pada saat karena mengingat tadi di satu sisi kita dalam hal untuk menutupi defisit transaksi berjalan kita masih mengadalkan investasi asing baik di portfolio dan juga FDI artinya oleh sebab itu kalau di tengah kondisi global yang sering melambat ataupun tidak tidak pasti apa namanya alangkah baiknya tingkat apa prinsip prudens ataupun kehatian-hatian dari sisi pengelolaan fiskal itu dan juga moneter tentunya ini tentunya menjadi prioritas ya bukan lagi investor melihat pertumbuhan tinggi di tengah kondisi global yang tidak pasti tentunya akan membuat kita juga jadi tidak tidak sustain gitu ya pertumbuhannya ya nah ini menarik kalau Anda katakan dari sisi moneter lantas bauran-bauran kebijakan yang selama ini sudah dilakukan dari sisi fiskal pemerintah begitu ya kemudian moneternya bank sentral begitu bank Indonesia sudah tepat tidak sih menjadi obat mujarab lah karena selama ini kan buffernya ya kita tahu lah beirat begitu kan selain fiskal kita yang semakin terbatas ya saya melihat bahwa dari sisi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter saya pikir cukup baik ya baik dan bahkan saya bisa akuin kalau kita lihat koordinasi fiskal dan juga moneter Indonesia pada saat pandemi saya bisa katakan bahwa tingkat apa tingkat kesuksesannya ini sangat tinggi kita bisa melihat ya kita bisa melihat ya bahwa di tengah kondisi kita masih menghadapi pandemi untuk penanganan pembelian ekonomi di tengah pandemi Bank Indonesia hadir sebagai untuk berkoordinasi dalam hal ini melakukan kerjasama berdain sharing artinya beban yang 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 dialami yang apa yang dihadapi oleh pemerintah ini dicoba untuk di apa namanya di support oleh Bank Indonesia dengan perindonesian tersebut nah tentunya saya pikir ke depannya koordinasi ini tetap harus diperkuat lagi ke depannya ya artinya karena tadi investor juga melihat komunikasi fiskal dan moneter sejauh ini sudah sangat baik gitu ya artinya investor melihat bahwa hubungan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia ini sangat baik dan alangkah baiknya pun juga ke depannya bisa dipertahankan ya karena kalau tadi dari sisi fiskalnya apa namanya mendominasi sementara sisi monetarnya pun juga akhirnya menjadi apa namanya menjadi buffernya tentunya kan tidak baik juga ya artinya independensi Bank Indonesia pun juga akhirnya dipertanyakan oleh investor asing jadi artinya otoritas moneter sebagai lembaga independen tetap perlu apa namanya memberikan dukungan kepada pemerintah dan sebenarnya sudah tertuang ya dalam undang-undang P2SK dimana kalau kita lihat dari sisi tujuan Bank Indonesia stabilitas rupiah stabilitas harga yang juga mendorong keberlanjutan ekonomi ya artinya melihat juga artinya sudah sudah ada apa faktor itu ya untuk mengkonsider kebijakan monetarnya ini agar mempertimbangkan juga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depannya jadi artinya ya ini juga mengindikasikan bahwa apa namanya otoritas moneter sekalipun dia independen tapi tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonominya juga jadi kebijakan seluruh kebijakan Bank Indonesia tentunya diambil apa namanya berlandaskan tadi ya untuk menjaga stabilitas harga infrasi stabilitas nilai pukul rupiah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi jadi artinya apa namanya koordinasi ini akan semakin bagus dan harapannya pun juga ini bisa ditangkap positif ya nah itu dia persor asingnya juga pelaku ekonomi pada umumnya PR berikutnya Pak Josua bagaimana pemerintah nanti mencari sumber penerimaan baru karena penerimaan negara kita kan belakangan ini juga kan ya sedikit mengalami kelemahan ataupun tekanan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya kita akan jadi dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini masih bergabung bersama kami dalam program spesial event dan langsung saja kita akan menyaksikan laporan jurnalis IDX channel Wiki Adrian sama dengan anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharram mereka dan juga teman-teman di IDX IDX channel saat ini saya masih berada di area gedung Nusantara 2 di komplek gedung DPR MPR RI dan sebelum kita ikuti rapat paripurna terkait dengan era PBN 2025 kita akan berbincang dulu dengan Bapak Eki Awal Muharram anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai PKS selamat kabar Alhamdulillah Assalamualaikum selamat berika selamat berikut tahun terima kasih sudah hadir ini mau masuk kita kemudian akan singkat saja bagaimana point of view Anda terkait dengan kerja serapan anggaran realisi anggaran selama 2024 dan apa yang diharapkan dari era PBN tahun 2025 nanti kaki baik era PBN 2025 adalah momentum bagaimana pemerintahan yang akan datang apakah dimulai dengan start yang baik atau tidak kita punya masalah yang fundamental selama pemerintahan Jokowi yaitu masalah kemiskinan masalah utang negara yang cukup banyak dan tentu masalah ketimpangan dan insya Allah mudah-mudahan dalam pemerintahan yang baru masalah-masalah yang fundamental baik dalam sisi ekonomi maupun dari konteks ekonomi makro maupun ekonomi kesejahteraan rakyat itu bisa terpecahkan antara lain adalah utang juga bisa nanti defisit primernya semakin menurun di pemerintahan yang akan datang kemudian juga program-programnya betul-betul bisa menjawab pertumbuhan yang berkualitas apa itu pertumbuhan yang berkualitas pertumbuhan yang orientasinya adalah untuk kesejahteraan rakyat untuk makmuran rakyat untuk menghilangkan kesenjangan dan ketika pemerintahan yang baru mudah-mudahan di 2025 lebih baik dan juga diharapkan efektivitas anggaran sendiri begitu ya penyerapannya akan lebih efektif dan juga efisien kak Eki monggo silahkan jika kemudian ingin masuk sukses selalu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya walaikumsalam siap saya akan lanjutkan berbincang ataupun mungkin melamporkan apa yang kemudian terjadi di area gedung Nusantara 2 di komplek gedung DPR MPR RI dan seperti yang kemudian tadi disampaikan setelah lagi akan dilakukan ataupun akan dimulai rapat paripurna terkait dengan era PBN tahun 2025 kita akan ketahui sebetulnya seperti apa asumsi-asumsi makro yang akan disampaikan oleh pemerintah dan ini juga tentu saja akan mempengaruhi kira-kira alokasi anggaran bagi sektor-sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah di tahun 2025 akan seperti apa begitu ya sebagaimana kita tahu sektor-sektor yang paling banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat terkait dengan pendidikan kemudian juga kesehatan pelindungan sosial dan juga subsidi energi kira-kira akan seperti apa sama-sama nanti kita ikuti tapi bicara mengenai realisasi anggaran sampai dengan semester 1 tahun 2024 kita bicara mengenai kementerian ataupun lembaga dengan serapan anggaran tertinggi ya kementerian pertahanan menjadi kementerian dengan serapan anggaran tertinggi per semester 1 tahun 2024 dengan total anggaran yang sudah diserap sebanyak 65,3 triliun rupiah lalu disusul oleh kepolisian Republik Indonesia dengan serapan anggaran sebanyak 61,2 triliun rupiah tentunya kita sama-sama harapkan dari serapan ataupun realisasi anggaran yang sudah terjadi selama ini tahun 2024 ini kemudian akan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dari gedung Nusantara 2 ke teman-teman di IDX Channel silahkan rekan Prasetyo Wibowo baik pemirsa dan langsung saja kita akan saksikan Sidang Peripurna DPR dan juga Pidato Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2025 ada rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan satu tahun Sidang 2024 2025 masa persidangan ini merupakan masa sidang yang terakhir bagi anggota DPR RI periode tahun 2019 2024 terdapat sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian di masa sidang ini untuk dapat dituntaskan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja DPR RI periode 2019 2024 5 tahun terakhir perjalanan kita sebagai bangsa dan negara seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti dimulai dari pandemi COVID-19 konflik geopolitik regional antar negara ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke timur tengah krisis pangan krisis energi global serta gejolak ekonomi global gejolak dan ketidakpastian global tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara ketahanan kesehatan sosial pangan energi ekonomi bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun seolah diuji APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat penurunan penerimaan perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar walaupun demikian terima kasih kami ucapkan atas gotong royong kerja bersama seluruh pemangku kepentingan DPR RI pemerintah pusat pemerintah daerah TNI PORI BUMN swasta UMKM dan seluruh rakyat perekonomian nasional berangsur pulih hal ini patut kita syukuri bersama karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh lima persenan tiap tahun pembangunan nasional walaupun disertai berbagai tantangan telah berhasil memajukan Indonesia khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif akan tetapi di tengah semaraknya pembangunan lahirnya ini kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara belum dirasakan adanya perubahan cara pikir cara kerja dan cara hidup yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia saudara presiden dan saudara wakil presiden hadirin sidang yang terhormat sesuai dengan amanat konstitusi menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk undang-undang dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional DPR RI bersama pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi undang-undang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat mengutamakan kepentingan nasional menjaga persatuan dan kesatuan serta selaras dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa komitmen ini maka undang-undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang menciptakan ketidakadilan sosial undang-undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan untuk kepentingan tertentu oleh karena itu dalam memastikan bahwa suatu pembentukan undang-undang merupakan kepentingan bangsa dan negara kepentingan-kepentingan yang lebih besar maka dalam membentuk undang-undang harus dilakukan meaningful participation yaitu melibatkan kalangan masyarakat yang berkepentingan dan atau terdampak atas pengaturan oleh undang-undang DPR RI dan pemerintah harus dapat mendengarkan suara rakyat membuka mata dan telinga atas aspirasi rakyat secara hikmat dan bijaksana sehingga pembentukan undang-undang dapat memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tertib memberikan perlindungan memberikan jalan mencapai kesejahteraan memberikan keadilan menjaga sumber daya bangsa dan negara dan lain sebagainya pada kesempatan ini kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama dengan pemerintah melalui alat kelengkapan DPR RI dengan rincian sebagai berikut komisi 1 8 undang-undang komisi 2 80 undang-undang komisi 3 5 undang-undang komisi 4 1 undang-undang komisi 5 1 undang-undang komisi 6 5 undang-undang komisi 7 1 undang-undang komisi 8 1 undang-undang komisi 9 1 undang-undang Komisi 10, 4 Undang-Undang Komisi 11, 5 Undang-Undang Badan Legislasi, 9 Undang-Undang Badan Anggaran, 1 Undang-Undang Selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Panitia Khusus DPR RI, 4 Undang-Undang Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pada pembahasan terhadap 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat 1 Salah satu agenda pembentukan undang-undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat 1 adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2005-2025 diatur oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 Untuk periode selanjutnya akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 Keberadaan Undang-Undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberi arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan Sehingga setiap presiden, gubernur, bupati, wali kota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia Kita secara kolektif harus memiliki politik pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan Perencanaan Pembangunan Nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia memiliki arah dan tujuan bersama Saudara Presiden dan Wakil Presiden hadirin sidang yang terhormat DPR RI melalui fungsi pengawasan memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat mempermudah urusan rakyat membangun sarana-prasarana untuk rakyat menciptakan ketertiban wujudkan rasa aman dan lain sebagainya DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat yaitu antara lain serangan cyber terhadap pusat data nasional penggabungan lembaga penyiaran publik pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja izin hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara mafia tanah, perjudian online, korupsi tambang timah kinerja penyertaan modal negara pada beberapa BUMN penyelesaian proyek strategis nasional subsidi listrik di daerah tertinggal terluar dan terdepan alokasi kuota tambahan haji peraturan pelaksana undang-undang omnibus tentang kesehatan penerimaan peserta didik baru secara daring kebijakan cleansing guru honorer dan stabilitas nilai tukar rupiah DPR RI juga memberikan perhatian pada persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang DPR RI akan memastikan penyelenggaraan pemilu penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya secara demokratis secara khusus DPR RI menggunakan hak angket atas penyelenggaraan haji tahun 2024 yang banyak menimbulkan berbagai masalah pelaksanaan haji pada tahun 2024 pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif prinsip checks and balances diantara cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah diamanatkan di dalam konstitusi bahkan diperkuat sejak amandemen pasca reformasi kita dapat menikmati bagaimana prinsip checks and balances cabang-cabang kekuasaan dilaksanakan dari masa ke masa sebelum reformasi prinsip checks and balances tersebut dapat berjalan efektif apabila kelembagaan demokrasi berada di alam yang demokratis kehidupan demokrasi membutuhkan kelembagaan demokrasi yang sehat partai politik, pemilu, kekuasaan lembaga-lembaga negara hak-hak rakyat untuk hidup cerdas merupakan kelembagaan demokrasi yang harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang dapat memberikan nafas kehidupan berdemokrasi tanpa itu maka demokrasi tidak akan berjalan pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang dalam dan ucapan terima kasih kepada media, wartawan, dan jurnalis yang juga telah ikut melaksanakan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan negara termaksud terhadap DPR RI kepada media, rakyat juga menitipkan harapan agar dapat ikut mengawal demokrasi mengawal jalannya kedaulatan rakyat melalui media yang mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tugas sejarah kita bersama DPR RI dan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, hidup lebih sejahtera nyaman, mudah dalam berbagai urusan dan negara selalu hadir untuk rakyat Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden hadirin sidang yang terhormat DPR RI melalui tugas diplomasi menjalankan misi dan komitmen dalam membangun dunia yang lebih baik dunia dengan tatanan sosial, ekonomi serta politik yang humanis berkeadilan sosial, damai dan melestarikan sumber daya alam serta lingkungan selama periode 2019-2024 ini DPR RI telah berperan aktif dalam forum internasional yang ditunjukkan dengan kepemimpinan DPR RI dalam forum-forum internasional serangkaian kegiatan diplomasi tersebut dilakukan oleh DPR RI untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden hadirin sidang yang terhormat agenda kedua pada siang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya APBN Tahun Anggaran 2025 berada pada masa transisi pemerintahan sehingga penyusunannya juga khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rencana kerja pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN atau APBNP Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru sehingga pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya oleh karena itu di dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun 2025 DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan yang baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025 DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun 2025 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden dana APBN berasal dari uang rakyat oleh karena itu belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pendidikan memperoleh pemberdayaan ekonomi membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga yang menunjukkan bahwa belanja negara menuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap income trap masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan energi kesenjangan ekonomi kemiskinan penciptaan lapangan kerja industri ekonomi kerakyatan sumber daya manusia dan lain sebagainya masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan program anggaran tatak lola dan sumber daya manusia pemerintahan pemerintah ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif saudara presiden dan saudara wakil presiden hadirin sidang yang terhormat selama 79 tahun lamanya kita telah membangun kemajuan Indonesia untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan kritik dan otokritik atas upaya kita selama ini dalam membangun kemajuan bangsa dan negara Indonesia tidak masalah seberapa cepat kita berjalan asalkan kita tidak pernah berhenti apalagi mundur kita harus terus membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa kita harus terus memperkuat hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk dirgahayu Republik Indonesia sekali merdeka tetap merdeka merdeka demikian pidato pembukaan masa persidangan satu tahun sidang 2004-2025 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas nama pimpinan DPR RI kami mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan satu DPR RI tahun sidang 2024-2025 akan dimulai sejak hari ini Jumat 16 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 30 September 2024 terima kasih wassalamualaikum belum belum ditutup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih undang-undang untuk beragam sektor nah tadi komisi 11 ada 5 undang-undang begitu ya hasilnya begitu sejauh ini kalau misalnya Anda melihat aturan payung hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah kalau kita bicara untuk meningkatkan ekonomi kita ini akankah semakin baik atau tiga tapi kita akan bahas nanti berikutnya karena kita akan menyaksikan bagaimana sih laporan tentang keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Pemirsa selamat menyaksikan kembali bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin yang saya hormati Ibu Dr. Puan Maharani Ketua DPR RI beserta para pimpinan dan anggota Dewan Peragiran Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Susatyo Ketua MPR RI beserta rupiah pimpinan dan anggota MPR RI yang saya hormati yang saya hormati Bapak Lanyala Mataliti Ketua DPR RI Ketua DPD RI beserta para pimpinan para pimpinan dan anggota Dewan Peragiran Daerah Republik Indonesia yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnangkirawan Prabowo Subianto Presiden Terpilih Republik Indonesia yang saya hormati para Menteri Kambil Indonesia Maju Jaksa Agung Panglima TNI Kapolri dan Kepala Lembaga Pemerintahan Bapak Ibu Saudara-saudara sebangsa setanah air para hadirin yang saya muliakan Kita patut bersyukur sebagai bangsa yang tangguh Indonesia mampu menghadapi tantangan tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir mulai dari pandemi COVID-19 kejolak politik global perang dagang dan berbagai ancaman krisis serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana Alhamdulillah walau diterpah banyak tantangan dan ketidakpastian kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024 Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN Di sisi lain nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen mencapai 250 miliar US dollar di tahun 2023 neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan tingkat pengangguran turun jadi 4,8 persen di tahun 2024 tingkat kemiskinan turun tajam jadi 9,03 persen di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024 selain itu kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris mulai dari jalan tol jalan nasional bendungan irigasi pelabuhan bandara pembangunan IKN dan masih banyak yang lainnya kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul yang berdaya saing yang produktif dan inovatif melalui reformasi pendidikan transformasi sistem kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta sesua per tahun diberikan program KIP kuliah dan bidik misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa serta biasiswa LPDP untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa selain itu upaya perbaikan sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 perseribu kelahiran menjadi 17 perseribu kelahiran di tahun 2023 angka prevalensi stunting turun dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023 jumlah peserta jaminan kesehatan nasional JKN juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi sekarang 273 juta di tahun 2024 dimana separuh dari jumlah tersebut adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah ketua pimpinan dan anggota dewan yang saya muliakan ke depan peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi melanjutkan transformasi ekonomi meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja sehingga penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen dan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi dengan penciptaan lapangan kerja dan dukungan program bansos dan subsidi pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada 82 dolar Amerika Serikat per barel lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari ketua pimpinan dan anggota dewan yang saya muliakan arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang HPBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas inklusifitas dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kita harus terus melanjutkan reformasi struktural menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal moneter dan keuangan desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralian pemerintahan strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah makan bergisi gratis diarahkan untuk meningkatkan gisi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah program makan bergisi gratis dilakukan secara bertahap diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan serta tata kelola yang akuntabel program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan peningkatan permodalan bagi UMKM sedangkan untuk strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan melalui pertama mewujudkan SDM unggul yang produktif inovatif dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu makan bergisi gratis dan renovasi sekolah serta kesehatan berkualitas dan perlindungan sosial yang kedua penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi yang rendah emisi dan berorientasi ekspor yang ketiga meningkatkan inklusifitas dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan pangan energi dan konektivitas kelima pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi keenam peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM ketujuh penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi yang kedelapan penguatan nasionalisme demokrasi serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia ketua pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan belanja yang berkualitas dan pembiayaan yang inovatif rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi keberlanjutan dunia usaha dan melindungi daya beli masyarakat belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif agar selain mendukung program prioritas pemerintah juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha penguatan peran lembaga pengelola investasi dan pendalaman pasar keuangan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan kisi anak sekolah renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program biasiswa pemajuan kebudayaan penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran efektif dan efisien anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas menjaga ketersediaan keterjangkauan harga pangan perbaikan rantai distribusi hasil pertanian serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan infrastruktur konektivitas infrastruktur pangan dan energi serta keberlanjutan pembangunan IKN anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk harmonisasi belanja pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkokoh kerjasama antar daerah peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi kemudahan berusaha kesejahteraan masyarakat dan penguatan akses dan kualitas layanan publik ketua pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun PNPP sebesar Rp505,4 triliun yang tetap menjaga iklim investasi kelestarian lingkungan dan keterjangkauan layanan publik Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak peningkatan kepatuan wajib pajak perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan serta pemberian inisiatif perpajakan yang terarah dan terukur Upaya peningkatan PNPP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan penguatan tata kelola dan pengawasan optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam serta mendorong inovasi layanan Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati Pemerintah Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi mendorong kebijakan pembiayaan skema KBPU termasuk penguatan lembaga pengelola investasi dan special mission vehicle serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah UMKM dan usaha ultramikro tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen hingga 5 persen angka kemiskinan diturunkan dalam perentang 7 hingga 8 persen rasio Gini dalam kisaran 0,379 hingga 0,382 indeks modal manusia pada level 0,56 nilai tukar petani ditingkatkan di kisaran 115 hingga 120 nilai tukar nelayan dijaga di kisaran 105 hingga 108 ketua pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya Besar harapan kami pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju adil dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045 Semoga Allah s.w.t senantiasa memberikan rahmat dan ritonya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kemajuan Indonesia Dirgahayu Indonesia Dirgahayu Negeri Pancasila Merdeka Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Persiapan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 Baik Pemirsa baru saja kita mendengarkan laporan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan rancangan anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2025 mendatang yang tadi ditargetkan ini untuk menjaga stabilitas kemudian inklusifitas dan keberlanjutan baik kita akan lanjutkan kembali berbicara bersama dengan Bapak Joshua Pardeni baik Pak Joshua ini menarik bagaimana kita menjaga stabilitas inklusifitas dan berkelanjutan yang paling utama apa yang bisa kita cermati dengan data-data yang sudah disampaikan ada inflasi 2,5% kemudian pertumbuhan ekonomi kita masih di 5,2% tahun depan ya kalau menurut saya sih garis besarnya strategi kebijakan jangka pendek dan juga kebijakan jangka menangkap panjangnya sangat inline dengan apa yang sudah Presiden Jokowi lakukan saat ini oke ini saya pikir sudah mencakup juga beberapa program prioritas dari Presiden terpilih yakni berkaitan dengan makan bergizi gratis dan juga tadi terkait dengan misalkan untuk peningkatan SDM unggul produktif karena kita tahu bahwa hilirisasi juga menjadi salah satu program yang dititik beratkan dalam kebijakan menengah panjangnya dan juga inklusifitas jadi artinya kalau kita melihat dari posturnya sendiri secara umum asumsi makronya saya pikir kembali lagi pertumbuhan ekonomi ini menjadi tantangan karena 5,2% memang tidak mudah kondisinya karena tadi kita ya kita hanya mengandalkan konsumsi domestik saja karena dari sisi ekspornya kita terus mengalami ada tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melambat inflasi saya pikir masih cukup inline sekalipun memang tentunya kita perlu melihat bagaimana nanti dampak dari apabila pemerintah melakukan penyesuaian dari tarif PPN jadi dari 11% menjadi 12% meskipun memang dampaknya ini tidak akan besar namun kita perlu lihat dan juga bagaimana detailnya kita masih belum kelihatan bagaimana arah di energi ke depannya ini pun juga tentunya akan berpengaruh nanti kepada kaitannya kepada asumsi inflasinya untuk nilai tukar rupiah saya pikir masih cukup inline artinya kalau kita melihat kondisi saat ini rupiah masih bertengger di 15.688 per dolarnya sedangkan pemerintah di APBN 2025 ini RAPBN 2025 asumsinya adalah 16.100 artinya memang mengkonsider ataupun mempertimbangkan juga tadi kondisi globalnya sekalipun memang kami melihat ada dampak positifnya misalkan dengan potensi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Sikat yang mungkin akan diikuti oleh sebagian besar Bank Sentral Global sehingga harapannya mudah-mudahan bisa lebih baik dari asumsi makro RAPBN 2025 untuk SBN 10 tahun pun juga saya pikir saat ini untuk SBN 10 tahun masih bertengger di kisaran berkisar sekitar apa namanya di bawah 7% tapi dengan dengan asumsi 7,1% saya pikir memang pemerintah sedikit lebih konservatif 6,72% posisi hari ini dan dari sisi lifting nah ini mungkin harus kita cermati adalah memang lifting ini menjadi tantangan ke depannya untuk lifting oil, minyak mentah dan juga lifting gas karena situasinya adalah produksi ataupun cadangan energi tidak terbarukan kita terus menurun sehingga bagaimana kita meningkatkan produktivitas terhadap sumur-sumur minyak dan gas kita yang sudah relatif tua sehingga produktivitasnya kembali meningkat dan harapannya ini pun juga mungkin harus dikombinasikan juga dengan transisi energi artinya penguatan dari ataupun pengembangan dari energi baru terbarukan pun juga menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah mengingat tadi liftingnya kalau kita lihat selalu dibawa dari target asumsi dari APBN tahun-tahun sebelumnya jadi artinya secara umum dari sisi posturnya memang dari sisi defisitnya masih relatif lebih rendah bahkan dibandingkan dengan outlook atau prognosis APBN 2004 dan ini yang menarik perhatian adalah pertumbuhan ataupun kenaikan dari penerimaan perpajakan ini kenaikan penerimaan perpajakannya dari outlook pemerintah itu 2.218,4 tahun ini ini akan naik hingga 2.490,9 atau naik kurang lebih sekitar 12,3% jadi memang ini kenaikannya cukup signifikan sementara itu dari sisi belanjanya pun juga ada terjadi kenaikan sekitar cukup signifikan juga ya untuk kenaikan total belanjanya 5,9% dengan kenaikan belanja pemerintah pusatnya yang naik kurang lebih hampir 20% jadi memang ini ada peningkatan belanja namun di sisi lainnya ataupun dari postur penerimaannya pun juga cukup optimis sangat agresif kenaikan perpajakan pertumbuhannya 12% dengan kondisi tahun depan kita tahu mungkin kondisinya masih diliputi ketidakpastian jadi ya ini saya pikir mungkin perlu ada apa namanya kerja ekstra dari pemerintah ke depannya agar postur dari sisi penerima dan juga anggaran belanjanya bisa terrealisasi dengan baik ya itu dia menarik 5,2% dipatok kalau memang hanya mengandalkan konsumsi domestik pun sebenarnya kita masih berada di 5% nah perlu effort apa lagi kalau kita bisa mengejar 5,2% apakah effortnya lebih deset lagi lebih besar lagi karena tantangan global yang seperti yang Anda sampaikan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua kita akan jadah dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi ya memudah rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2025 bersama dengan Bapak Joshua Fardede Kepala Ekonomi Bank Permata TBK ini menarik 5,2% meskipun beberapa waktu lalu sering kita mendengar dengan konsumsi publik saat ini saja dengan aktivitas ekonomi yang sekarang kita lakukan bisnis as usual saja kita sudah di 5% Pak Joshua sebenarnya apa yang sedang terjadi kalau memang kita tidak bisa lebih dari itu atau di tahun depan memang tantangannya lebih berat dibandingkan 2024 ya saya pikir memang ini tantangannya lebih berat ya karena pertama dari sisi kondisi globalnya kita China dan juga US nya terus melambat sehingga tentunya ini akan berpengaruh juga misalkan kepada konsumsi masyarakat di daerah-daerah penghasil komoditas karena kalau kita kaitkan dengan produk-produk ekspor apa yang kita ekspor ke China ini kan kaitannya kepada CPO batubara jadi artinya misalkan untuk daerah-daerah penghasil komoditas tersebut tentunya ada potensi penurunan konsumsinya karena harga komoditasnya pun juga berpotensi turun yang kedua juga kami melihatnya dari sisi apa namanya dari sisi ya challenge lagi adalah tadi dari sisi pajak ya disini kalau kita lihat dengan poster dari outlook ataupun prognosis penerimaan pajak tahun ini 2218,4 dan targetnya tahun depan naik sekitar lebih dari 10% artinya sedangkan kalau kita lihat pertumbuhan PDB nominalnya sendiri dari PDB real ditambah dengan inflasi itu kurang lebih sekitar 7%an artinya bujuan si pajaknya ini juga cukup besar ya 4,5% jadi artinya pangban pajak ini didapatkan dari mana pertanyaan seperti itu yang kami lihat memang ada potensi kena yang PPN sepertinya ini bisa terrealisasi ya dengan target anggaran yang meningkat seperti ini yang kedua juga adalah kita juga berharap banyak ya dari implementasi dari cortex system yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah saat ini yang harapannya bisa mulai terimplementasi di akhir tahun ini Desember tahun ini yang berikutnya pun juga saya melihatnya harapannya juga adalah bagaimana potensi penerimaan pajak ini bisa diperoleh dari ya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru misalkan ekonomi terkait dengan transisi energi artinya penerimaan pajak karbon misalkan diharapkan bisa lebih bisa dipercepat peraturannya dan juga optimalisasi penerimaan pajaknya pun juga bisa lebih meningkat dan tentunya ya harapannya ya tadi ya dengan basis pajak yang meningkat setelah ada implementasi cortex system setelah ada apa namanya penataan ulang ya dari sisi wajib pajak yang sebelumnya nomor KTP yang kedepannya akan menjadi NPWP saya pikir ini pun juga akan bisa menambah basis pajak ya sehingga harapannya ini akan bisa menopang ya penerimaan pajak di tahun depan gitu sehingga di sisi lainnya belanja yang kami sampaikan bahwa ini penerima belanjanya pun juga ada peningkatan yang cukup tinggi sehingga memang tentu pemerintah perlu apa namanya melihat ke depannya ya artinya kalau sekiranya penerimanya relatif cukup sulit tercapai tentu pemerintah pun juga harus akan melakukan pengurangan ya ataupun akan rasionalisasi terhadap anggaran-anggaran yang ada saat ini gitu ya karena tentunya tidak bisa kita mengakomodir semuanya karena pertumbuhan dari belanjanya sendiri saya lihat disini cukup cukup signifikan ya kenaikannya seperti itu itu dia tapi kalau kita lihat dengan target kenaikan pajak yang dinaikkan tinggi berarti kan memang ini ada satu mungkin kekhawatiran dari kalangan dunia usaha masyarakat begitu bawah akan ada lagi nih pos-pos pajak yang akan dibidik misalnya nah ini ada satu sinyal ataupun mungkin aura-aura apa yang bisa ditangkap begitu atau mungkin tersampaikan kepada pelaku usaha karena yang PPN naik menjadi 12% saja sampai saat ini pun masih jadi polemik ya tentu ini menjadi salah satu hal yang mungkin dikhawatirkan oleh pelaku usaha karena pada saat pelaku usaha melihat target penerimaan pajak pemerintah tahun depan kenaikan yang cukup signifikan artinya ada potensi apakah memang ekstensifikasi ataupun intensifikasinya akan terus dilakukan oleh pemerintah ke depannya apakah memang ada penyesuaian PPH badan kita belum tahu juga detailnya karena kita belum lihat ya detailnya seperti apa di nota keuangannya tapi dari dari postur yang ada apa namanya kami menduga bahwa ya tentunya dari sisi pajaknya ini ada terjadi peningkatan signifikan ya artinya tentu termasuk juga PPN mungkin ya PPN kalau kita kalau misalkan karena di nota keuangan tahun ini sebenarnya pemerintah sudah menuliskan ataupun sudah menyampaikan bahwa ada potensi kenaikan cukai cukai untuk MBDK dan juga cukai plastik kalau sekiranya ini terrealisasi di tahun depan artinya ini pun juga akan mempengaruhi juga industri MAMIN industri MAMIN berbagai industri pun juga akan terpengaruh dengan adanya kenaikan tarif cukai ini jadi artinya kalau itu kita asumsikan benar adanya bahwa cukai naik tentunya ini akan berpengaruh lagi kepada sektor lapang usaha dan pada akhirnya target pertumbuhan itu pun juga akhirnya semakin berat untuk tercapai itu dia apalagi dengan tren dari kita tahu PMI manufaktur kita kan sudah meningkat level ekspansi sudah ada kontraksi saat ini dan Anda kan dengan tambahan-tambahan begitu biaya yang harus dikeluarkan begitu akan seperti apa nanti berdampak terhadap industri manufaktur yang ini kan menjadi kelihatan aktivitas ekonomi kita ada program hilirisasi di sana pengolahan di sana juga berarti Pak ya oleh sebab itu makanya ini perlu ada apa namanya dalam hal pengajuan ataupun penyusunan program-program belanjanya ini juga perlu dievaluasi artinya perlu ada simulasi ya bagaimana spending yang dilakukan ini bisa berdampak misalkan peningkatan spending dari masyarakat konsumsi masyarakat gitu ya bagaimana kebijakan tadi infrastruktur ini bisa meningkatkan ekspansi bisnis dari sektor lapang usaha gitu ya agar tadi harapannya bisa membatasi dampak apabila ada peningkatan 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 perpajakan yang tentunya akan mempengaruhi juga persepsi dari investor peraku usaha gitu ya karena ibaratnya pasti ada potensi dimana ya apa namanya pemerintah dalam kemerintahan keuangan akan mencoba mengejar peningkatan tersebut peningkatan pajak itu ya ini mungkin harus persepsi ini mungkin harapannya tidak sampai seperti itu ya harapannya ini targetnya memang relatif tinggi tapi tentunya harapannya tidak sampai mempengaruhi ini ya optimisme dari pemerintah depannya kadangkala kita perlu optimis tapi tentu harapannya bisa tetap realistis artinya 5,2% ini pun juga kalau kita lihat ya tentunya tadi kita sampaikan juga bahwa tentu tantangannya besar sekali dan kuncinya tadi bagaimana spending-spending tadi belanja-belanja tadi terkait dengan pendidikan kesehatan lalu juga untuk MB akan bergisi gratis ini benar-benar harus tepat sasaran seperti itu ya tapi kalau dari sisi penerimaan kemudian tadi andalan konsumsi domestik sementara kita tahu pelemahan daya beli masyarakat sebenarnya terjadi mau tidak mau ya kita bisa katakan begitu kan kita tahu deflasi terjadi juga dalam beberapa bulan terakhir nah ini bagaimana kalau kita masih mengandalkan konsumsi domestik tapi demandnya juga lagi turun kan ujung-ujungnya produktivitas juga akan terganggu begitu untuk sektor usaha ya itulah makanya ini menjadi apa namanya risiko ke depannya ya katanya risiko yang harus kita mitigasi ke depannya karena pemerintah perlu berhati-hati dalam hal tadi dalam hal apa namanya dalam hal refleksi dari postur ini ini akan mereflesikan menaikan tarif pajak lagi atau PPN memang ada kemungkinan tadi ya ruangnya memang ada dan memang sudah tertuang dalam undang-undang HPP yang sudah apa yang sudah di keluarkan oleh pemerintah tapi harapannya tadi saya melihat bagaimana tadi bagaimana pemerintah juga perlu mengeluarkan program-program yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar ya misalkan mega proyek yang labor intensif padat karya program-program padat karya bisa ada pemberdayaan masyarakat UMKM tadi juga sudah disinggung oleh Presiden Jokowi artinya bagaimana UMKM ini bisa memiliki daya saing bukan hanya mendapatkan pembiayaan tapi juga bagaimana bisa supaya naik kelas karena kalau kami melihat dari sisi perbankan UMKM ini pun juga sebenarnya sudah mendapatkan support dari berbagai sisi dari perbankan dari kurnya juga sudah dapat lalu juga sekarang sudah banyak juga mendapatkan alternatif dari pinjol jadi artinya relatif kami melihatnya sudah dapat dukungan tapi tinggal bagaimana pembinaan ataupun dari sisi apa namanya dari sisi dinas-dinas UMKM ataupun Kementerian Koperasi dan UMKM ini bisa meningkatkan mutu kualitas produksi UMKM sendiri sehingga tadi UMKM bisa menaik kelas dan sehingga tadi bisa memiliki dampak mutu para efek dalam hal penyerapan tegak kerja dalam sisi usaha UMKM tersebut menarik dari pembahasan kita tadi sepanjang hari ini Pak Joshua itu lebih banyak memang kebijakan subsidi ataupun insentif yang diberikan ini kan lebih kepada yang kelas bawahnya sama yang paling atas insentif dari dalam artian industri nya kemudian masyarakat miskin nah yang tengah-tengahnya ini gimana masyarakat menengah kita yang sudah banyak pembahasan ya begitu ya diskursus yang terjadi begitu saat ini turun kelas begitu nah sementara kan di kelas menengah ini tidak bisa membeli dengan harga yang masuk dalam lataran kelas atas di bawah pun kita tidak bisa bagian daripada subsidi nah ini bagaimana melihat kondisi kelas menengah kita ya itulah makanya karena kalau kita melihat komposisi sumbangsi dari kelas menengah kita itu terhadap konsumsi nasional terbesar kedua ya masih ya kalau kita bagi oke kita haraskan desilnya 40% terbawah itu kontribusinya kurang dari 20% sedangkan 40% di tengah ini kontribusinya sekitar 30% dan sisanya yang paling besar adalah 20% teratas oke jadi dari sisi kontribusinya memang cukup besar ya kelas menengah ini dan tadi ada potensi kalau karena memang yang kelas menengah ini termasuk golongan yang tidak menerima tidak berhak menerima bahan sos nah itu dia karena mereka kandarikan masyarakat penghasilan tanggung ya ya itu dia MBT jadi artinya kalau ya artinya bagaimana caranya pemerintah untuk bisa meningkatkan daya beli kelas menengah tentunya ya tadi kebijakan-kebijakan yang memang mempengaruhi artinya bagaimana kita pemerintah bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat oke artinya pendapatan dari masyarakat artinya nominalnya naik tapi juga pengeluarannya belanjanya pun juga makin bisa tertekan ataupun tidak naik juga ya karena kalau sama-sama naik ya sama aja gitu ya betul seperti yang terjadi misalkan dari awal tahun kan ada tarif efektif rata-rata PPA 21 untuk perorangan sebelum lebaran pun juga harga pangan cenderung meningkat karena efek dari El Nino betul setelah itu juga ada wacana UKT pendidikan meskipun memang ditunda berikutnya setelah itu wacana tapera jadi sudah banyak potongan-potongan yang sudah diarahkan kepada kelas menengah sedangkan pendapatan nominalnya dia mereka itu tidak naik artinya ya tadi sudah muncul lah fenomena makan tabungan fenomena dari pinjol juga bisa kita kaitkan juga dengan transaksi judi online jadi banyak sekali ekses-ekses yang ditimbulkan kalau kelas menengah ini tidak disupport oleh pemerintah oleh sebab itu makanya bagaimana menjaga itu supaya pemerintah dengan segala berbagai cara sehingga perlu mengelola daya beli sentimen persepsi dari konsumen kelas menengah ini agar jangan sampai turun karena kalau dia turun pasti eksesnya kemana-mana jadi itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah solusinya akan kita bahas di segmen berikutnya kepenasaran apakah semuanya bisa kita cover di level atas menengah dan bawahnya dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami terima kasih ya Rekan Prasetyo Bo dan juga pemerintah IDX Channel masih di kawasan gedung Nusantara 2 komplek gedung DPR-MPR RI dan tadi saja tadi baru kita simak pidato dari Presiden Jokowi Dodo terkait dengan era PBN 2025 beberapa asumsi yang mendasari terkait dengan rancangan dari APBN 2025 sudah disampaikan dan juga alokasi anggaran sendiri mengenai beberapa sektor prioritas diantaranya untuk pendidikan kesehatan perlindungan sosial dan lain sebagainya tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dan terkait dengan kinerja ataupun serapan dari anggaran sendiri realisasinya beberapa data sudah kemudian banyak diketahui oleh masyarakat dan terkait dengan realisasi anggaran sejauh ini setidaknya yang tercapture sampai dengan Juli 2024 seperti apa kemudian dari point of view DPR RI melihat kinerja realisasi realisasi anggaran di tahun 2024 sudah hadir bersama saya di area gedung Nusantara 2 ada Bapak Kamrus Samad adalah anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Gerindra apa kabar Kang Samad baik Mas Wiki baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel tadi ada di dalam gedung begitu sebelum kita kemudian membahas mengenai kinerja pemerintah mengenai realisasi anggaran tahun 2024 mungkin bisa cerita sedikit excitement ataupun mungkin suasana di dalam tadi seperti apa mengatakan ini adalah masa peralihan dan juga pidato penyampaian RAPBN terakhir untuk Presiden Joko Widodo di dalam sebetulnya suasana kebatinannya itu sudah suasana tokah jadi secara moral secara point of view-nya sebetulnya itu sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Presiden terpilih karena ini adalah pidato kenegaraan terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan juga RAPBN terakhir yang diajukan oleh Presiden Jokowi di pemerintahannya ini jadi sudah Alhamdulillah kita bersyukurlah bahwa mudah-mudahan semuanya smooth landing termasuk APBN yang akan kita bahas pada waktu-waktu mendatang sebelum kita membahas beberapa asumsi makro dan juga beberapa alokasi-alokasi anggaran di sektor-sektor yang diprioritaskan kita akan bahas sedikit mengenai realisasi anggaran di APBN 2024 ini saya ada datanya sampai dengan Juli 2024 untuk pendapatan negara sendiri ini mencapai Rp1.545,5 triliun atau 55,1% dari target dan angka ini turun 4,3% secara year-on-year apa yang kemudian membuat pendapatan ini angkanya seperti ini menurut pantauan Anda begitu dan sejauh mana apa yang kemudian terjadi di global dinamika ekonomi dalam negeri ini memang mempengaruhi begitu jadi Mas Wiki memang harus kita akui bahwa di kuartal pertama laju pertumbuhan ekonomi kita sedikit lebih baik dibanding kuartal kedua tahun ini dan itu tentunya akan mempengaruhi juga pendapatan negara nah inilah yang kemudian menjadi konsentrasi kita supaya di kuartal ketiga bila dibandingkan penerimaan negara year-on-year-nya di 2023 maka kita optimis di kuartal ketiga bisa menutup penurunannya atau pelambatannya 4, sekian persen dengan asumsi bahwa akan terjadi dorongan yang cukup besar spending government di kuartal ketiga di akhir kuartal kedua dan di awal kuartal ketiga tahun ini nah dari situ kemudian bisa menjadi daya ungkit yang keberikutnya kita juga berharap placement kredit dari perbankan placement kredit dari perbankan juga bisa lebih strong lagi di kuartal kedua akhir dan kuartal pertama di tahun ini yang kemudian bisa memantik juga pergerakan ekonomi dan kemudian berdampak terhadap penerimaan negara begitu mas baik itu yang kemudian juga dapat menggerakkan roda ekonomi gitu ya apalagi dari sisi kurs sendiri memang jika kemudian melakukan secara maksimal akan membantu pendanaan bagi UMKM begitu ya oke berbeda dengan pendapatan negara yang kemudian melambat tapi kalau kita lihat belanja negara hingga Juli 2024 mencapai 1638,8 triliun atau 49,3% dari pagu angka ini naik 12,2% secara year on year nah menurut Anda efektivitas dari pemerintah sendiri dalam hal spending ada concern gak atau apa pantauan Anda begitu Kang Samad problem utama kita adalah memastikan APBN kita memenuhi standar spending better belanja berkualitas belanja berkualitas itu indikatornya ada beberapa hal pertama tepat sasaran tepat waktu tepat prosedur dan tepat manfaat jadi ada empat indikator utama spending better itu nah yang kita sering problem adalah tepat waktunya yang biasa ter delivery di kuartal ketiga akhir bahkan ada kuartal keempat mas wiki nah itu yang kita ingin dorong betul-betul supaya bisa dibelanjakan tepat waktu dan tentunya tepat prosedur sehingga manfaatnya impact ekonominya impact sosialnya dan juga pendapatan negara termasuk depiden bagi BUMN betul-betul juga bisa dirasakan manfaatnya oleh negara begitu mas baik kepolisian dan juga KPU ini termasuk dalam kementerian lembaga lah ya yang realisasi anggarannya paling banyak lah di semester 1 tahun 2024 tapi kemudian secara kinerja banyak masyarakat yang menyoroti nah tadi berkaitan dengan spending better yang anda sampaikan apa sih yang diharapkan dari kementerian dan juga lembaga begitu ya kalau KPU dan Polri memang mereka anggaran di pemilu di kuartal pertama ini yang cukup menyedot cukup besar ya nah pada akhirnya nanti kita berharap di tengah pelaksanaan kebijakan program dan penggunaan anggaran BPKP terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan kemudian di akhir dan di ujung nya kemudian badan pemeriksa keuangan juga akan masuk kita berharap nanti temuan-temuan itu semakin mengalami penurunan karena sudah banyak perbaikan yang dilakukan dari tahun ke tahun atau rekomendasinya sudah dijalankan lebih baik begitu mas dari realisasi anggaran tentu saja untuk beberapa hal yang kita kemudian miliki concern Kang Samad tentu saja terkait dengan alokasi APBN untuk IKN Lusantara sejauh ini masih dikisaran 26%an kalau tidak salah dan berikutnya akan terjadi akselerasi serapan anggaran dari pagu yang sudah dialokasikan nah dalam momen estafet ini sejauh mana akselerasi penggunaan anggaran ini kemudian akan tepat guna dan akan diserap secara maksimal untuk IKN Lusantara kalau saya mendengar pidato pengantar RAPBN 2025 Presiden Joko Widodo IKN itu dimasukkan dalam nomenklatur infrastruktur jadi di 403 triliun kalau tidak salah 403 triliun ini infrastruktur ketahanan pangan infrastruktur ketahanan energi infrastruktur pendidikan lalu kemudian infrastruktur termasuk ibu kota negara di dalamnya jadi dia berada dalam satu nomenklatur infrastruktur yang diberikan alokasi 403 triliun jadi artinya 2025 pembangunan IKN akan terus berjalan terus berlanjut karena sudah diajukan oleh pemerintah melalui nota keuangan APBN 2025 artinya secara harapan untuk serapan anggaran sendiri spesifik untuk infrastruktur dan spesifik mengenai IKN Lusantara ini akan berjalan secara maksimal begitu ya betul bicara mengenai gambaran arsitektur RAPBN 2025 tadi juga sudah disampaikan beberapa asumsi makro tadi juga presiden juga sudah sampaikan mengenai alokasi anggaran di beberapa sektor prioritas diantaranya adalah untuk pendidikan dialokasikan sebanyak 722,6 triliun rupiah pelindungan sosial 504,7 triliun rupiah dan untuk kesehatan direncanakan 197,8 triliun rupiah atau 5,5% dari belanja negara belum lagi kita bahas mengenai ketahanan pangan 124,4 triliun rupiah tadi infrastruktur Anda juga sudah sampaikan yang menarik adalah terkait dengan anggaran transfer ke daerah direncanakan hampir 1.000 triliun 919 triliun nah dari alokasi-alokasi ini mana yang nampaknya cukup menarik perhatian Anda Kang Samad khususnya untuk sektor-sektor yang diprioritaskan nanti kita bahas mengenai transfer ke daerah yang hampir 1.000 triliun seperti apa? menurut saya yang utama sekali itu adalah arsitektur tadi APBN 2025 Presiden mengatakan bahwa akan terus melanjutkan kemandirian pangan kemudian penguatan ketahanan nasional dan optimalisasi pendapatan dan juga inklusi yang berkeadilan inklusi keuangan yang berkeadilan kemudian penguatan hilirisasi dan transformasi hijau Mas Wiki nah artinya apa sebetulnya APBN kita di 2025 ini memiliki masih terus menjadi kekuatan inti faktor utama dalam mendorong pembangunan nasional nah kalau melihat arsitektur APBN yang dibacakan oleh Presiden Jokowi kita belum mendengarkan berapa banyak target investasi dari luar yang akan menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi pengurangan angka pengangguran yang ditargetkan KD turun menjadi 7, sekian kemudian pengurangan angka kemiskinan menjadi 4, sekian berapa besar faktor investasi nanti mungkin di dokumen-dokumen lampirannya nah investasi asing dan PNA maupun PDN itu yang kita mesti lihat dan sektornya apa saja serta wilayahnya dimana saja nah itu yang kita kemudian Presiden juga dalam arsitektur APBN menjelaskan tentang target jangka pendek dan juga jangka menengah di jangka menengah tetap pada penguatan SDM yang punya daya sain kemudian penyediaan pendidikan yang berkualitas tinggi sekolah unggulan maksudnya dan juga transformasi ekonomi hijau ini bagian daripada yang yang mesti diwujudkan di dalam APBN 2025 sedikit mengenai anggaran transfer ke daerah hampir 1.000 triliun ini angka yang wajar kegedean atau seperti apa menurut Anda di dalam TKD 919 triliun ini sebetulnya di dalamnya ada dana desa Mas Wikir ada 72.000 desa di dalamnya nah itu yang kita harapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi di desa-desa itu kekuatan dan kita berharap ini betul-betul bisa dikawal dan dibelanjakan paling tidak di akhir kuartal pertama di tahun 2025 Mas Wikir itu harapan kita dan yang paling penting adalah dalam transisi pemerintahan ini juga terjadi estafet lah ya mengandai program-program prioritas yang akan didanai oleh APBN dan yang paling penting adalah kita awasi sama-sama ya karena APBN ini adalah APBN kita bersama Pak Samad waktu kita sangat terbatas terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel sukses terus untuk Anda dan selalu terima kasih selamat sore selamat sore dan itu tadi dia laporan kami dari gedung Nusantara 2 di gedung DPR MPR RI terkait dengan rapat paripurna mengenai APBN 2025 tentunya kita harapkan bahwa memang dari APBN ini tadi sudah disampaikan posos anggarannya dapat terserap secara maksimal dan yang paling penting adalah diawasi dengan baik dan benar agar kemudian APBN yang nantinya kemudian dialokasikan akan tepat guna dan tepat sasaran dari area Nusantara 2 gedung MPR RI kembali ke rekan Prasetyo Ebo yang ada di studio silakan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Fardede tadi memang sudah disampaikan begitu memang ini harus tepat sasaran tepat guna kemudian tepat waktu dan tepat prosedur yang disarankan begitu Anda melihat bagaimana dengan era APBN 2025 apakah bisa lagi-lagi memang ini selain stock absorber buat ketahanan ekonomi nasional tapi bisa menggerakkan roda perekonomian kita di tahun depan Pak Joshua saya melihat penting sekali yang krusial tadi adalah kalau kita melihat pendorongnya faktor pendorongnya yang kita masih harapkan selain investasi juga adalah dari sisi bagaimana belanja pemerintah karena kita melihat di kuartal satu tahun ini belanja pemerintah terkait pemilu ini bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,1% dan ke depannya ini juga menjadi challenge apakah tadi belanja-belanja pemerintah yang sudah dilakukan yang direncanakan di tahun depan ini apakah akan bisa memberikan multiple efek terikat kuncinya jadi artinya kalau misalkan ada apa namanya belanja makan makan bergizi gratis lalu juga belanja infrastruktur dan juga belanja terkait dengan dukungan untuk kialisasi dan sebagainya diharapkan memang bisa memiliki dampak multiple efek yang besar karena kita hanya sepenuhnya saya melihat bahwa karena tahun depan ekonomi China sudah di bawah 5% ekonomi US akan di bawah 2% sehingga memang kita tidak bisa mengandalkan banyak dari ekspor makanya PNBP pun juga disini kita lihat pencapaiannya turun 8% dibandingkan dengan outlook tahun ini jadi artinya memang pemerintah sudah melihat bahwa ada tensi kemungkinan harga komoditas turun sehingga pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor jadi makanya investasi tadi juga disampaikan oleh Pak Kamaru Samad bahwa investasi bagaimana kita mendorong investasi mungkin yang saya melihat adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Cipta Kerja sudah di apa namanya dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan pelaksanannya belum sepenuhnya realisasi artinya memang ini menjadi PRB yang utama saya pikir supaya meningkatkan lagi confidence level dari investor yang berikutnya juga adalah bagaimana terkait dengan tadi energi ini masalah energi pangan juga penting pangan juga penting karena kalau kita lihat ketahanan pangan kita di tahun ini dengan kondisi El Nino dari akhir tahun lalu sampai dengan awal tahun ini kita lihat harga pangan terus meningkat dan bagaimana kita masih bergantung pada impor ini harus kita kurangin ke depannya bagaimana peringkatan produktivitas pangan dan juga mungkin terkait dengan energi tadi ya bagaimana langkah-langkah pemerintah selain mendorong realisasi tapi juga memiliki blueprint yang jelas terkait dengan transisi energi karena kalau kita lihat tadi dari sisi asumsi oil liftingnya dan juga gas liftingnya ini relatif sedikit menurun artinya memang tentunya bagaimana mendorong investasi untuk eksplorasi eksplorasi dari sisi hulunya ini harus kembali ditingkatkan oleh pemerintah di samping saya pikir perlu dengan paralel transisi energi ini memang harus benar-benar signifikan artinya langkahnya harus big step nih untuk tahun depan untuk kita mulai mendorong energi baru terbarukan karena energi baru terbarukan juga merupakan adalah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru karena kita mengandalkan kepada saja per komunitas harganya turun artinya kita perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan EBT ini saya pikir perlu bisa kita dorong sehingga tadi harapannya untuk penerimaan perpajakan selain juga peningkatan dari sisi administrasi sisi perpajakan dan juga implementasi cortex system dan juga potensi apabila ada pengenaan IPPN ini saya pikir perlu harus dijaga ya karena tentunya kalau tadi dampaknya kepada belanjanya ataupun belanjanya tidak produktif artinya pertumbuhan ekonomi akan meleset lalu juga tadi target-target indikator ekonomi sosialnya pun juga akan sulit tercapai karena targetnya adalah extreme poverty ini ditargetkan 0% kan jadi ini extreme povertynya apakah bisa tercapai tentunya akan sangat bergantung lagi kepada produktifitas better spending itu betul dan juga bagaimana dari sisi apa namanya bagaimana pemerintah daerah ya pemerintah daerah karena kalau kita lihat dari sisi anggaran belanja negara KL itu memang cukup cukup disiplin ya akhirnya tidak ada apa namanya konsentrasi di akhir tahun tapi pemerintah daerah ini selalu menaruh belanjanya di akhir tahun sehingga tidak produktif di awal tahun dananya masuk ke BPD-BPD tapi di akhir tahun biasanya likuiditas BPD agak sedikit mengetat karena belanjanya untuk sudah mulai dilakukan oleh pemerintah daerah jadi artinya belanja perlu ditegaskan lagi bahwa perlu dilakukan sejak awal tahun sehingga tidak terjadi konsentrasi di akhir tahun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kamar Zamat dan juga terkait dengan produktifitas dari belanja itu sendiri sehingga tadi harapannya kesejahteraan ataupun indikator-indikator sosial ekonomi kita ini di RAPBN 2005 ini bisa tercapai itu berarti memang tetap ada optimisme tapi memang perlu hati-hati ya nampaknya dengan kondisi global yang cukup tricky di tahun 2020 kita akan lihat nanti realisasinya seperti apa semoga sesuai dengan harapan banyak pihak dan yang penting adalah bagaimana meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat di tanah air Pak Joshua terima kasih banyak atas analisis yang luar biasa di sepanjang hari ini dalam mencermati nota keuangan ataupun RAPBN di tahun 2025 mendatang baik pemirsa demikianlah spesial event sidang paripurna kali ini dan saya Praset Yoi Bowo Besta Kerabat Kerja yang Pertugas pamit unduk diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih banyak Pak Joshua luar biasa kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati